Oke sekarang kita akan membahas soal cerita penjumlahan dengan sifat pertukaran Soal yang pertama Amel mengunjungi pamannya di desa Paman Amel adalah petani jagung Amel melihat ada dua truk yang mengangkut jagung ke kota Di truk satu sebanyak 135 kg dan di truk dua sebanyak 165 kg Bentuk matematika penjumlahan dengan sifat pertukarannya adalah Truk pertama jumlahnya 135 Truk kedua jumlahnya 165 Ditulis dulu ya Ini truk pertama ini truk kedua Kita tambahkan dulu 135 ditambah 165 Pakai susun ya 5 tambah 5 10 1 tambah 3 4 4 tambah 6 10 Nyimpan 1 Berarti 1 tambah 1 2 tambah 1 3 Berarti jawabannya 300 Kalau posisinya dibalik Truk satu berada di sini 135 Sedangkan truk dua berada di sini 165 Apakah jumlahnya akan sama jadi 300? Terus kita hitung dulu Kita hitung dulu 165 ditambah 135 Sama dengan 165 tambah 135 5 tambah 5 10 nyimpan 1 1 tambah 6 7 7 tambah 3 10 nyimpan 1 1 tambah 1 2 2 tambah 1 3 Jawabannya adalah 300 Berarti berlaku sifat jadi 135 ditambah 165 Sama dengan 165 tambah 135 Jadi ini jawabannya adalah Sama Yakni 300 Jadi kalau A tambah B Sama dengan B tambah A Seperti ini ya Sekarang kita soal nomor dua Ada gambar Buah jeruk sebanyak 516 Eh maaf Buah apel ada sebanyak di keranjang 516 Ditambah 115 Buah jeruk di keranjang kedua Kalau keranjang ini ditanyakan Berapakah jumlah keranjangnya Kalau yang ini keranjang pertama 516 Berapakah angka ini adalah Kalau 516 sudah ada Berarti 115 Seperti ini ya Nanti Bu Eva kasih contoh soalnya Dikerjakannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh